Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Bali, dan Polres Badung mengungkap tiga pelaku penembakan seorang warga negara Turki bernama Turan Mehmet. Pihak kepolisian meletapkan empat warga negara Meksiko sebagai tersangka, yaitu Aramburo Contreas, Mayor Queen Eakobedo Juan Antonio, Deras Gonzalez Victor Eduardo, serta satu orang yang masih buron bernama Sikairos Valdea Roberto. Dalam pengungkapan kasus di Mapolres Badung selasa 30 Januari, Kabit Humas Polda Bali Jansen Afitus Panjaitan menjelaskan, ketiga pelaku diamankan di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badu pada Sabtu 27 Januari. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Badung AKBP Teguh Priyawa Sono mengungkapkan, dari tiga pelaku yang ditangkap diduga kuat melakukan upaya pembunuhan berencana, hal tersebut berdasarkan rekaman CCTV Villa Tempat Kejadian Perkara pada Senin 22 Januari, di mana para pelaku sempat melakukan survei lokasi. Petunjuk-petunjuk bahwa ini direncanakan. Sebelumnya ada penyiapan senjata api, kemudian ada survei yang dilakukan oleh para pelaku ini sebelum melakukan ketidakan pada jam 01.00 ini. Jadi sebelumnya sudah melakukan survei dari TKP, kemudian ada jejak digital juga yang kami temukan bahwa diduga kuat ini adalah perencanaan. Penembakan ini terjadi pada 23 Januari 2024 pukul 1 dini hari. Para pelaku mendatangi korban dan melakukan percobaan pembunuhan menggunakan senjata api. Akibatnya korban mengalami luka dua tembakan di perut dan lengan kiri hingga menembus dada. Motif sementara para pelaku yaitu untuk merampas barang berharga milik korban. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya tiga motor rental yang digunakan pelaku dan ponsel. Sementara barang bukti di TKP, yaitu empat butir peluru aktif, empat selongsong peluru, dan empat proyektil peluru. Dari Badung, Bali, Rita Laura, kantor berita antara muartakan. Terima kasih.